Oke, kembali lagi ke channel saya, channel tentang tutorial-tutorial analisis struktur. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan tutorial sebelumnya, yaitu kita sudah melakukan pembuatan dog bone spesimen untuk uji tarik dengan free cat. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan memasing-nya, masing yang sangat indah, sangat baik, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pembuatan model keyfile yang siap untuk di-running menggunakan lsdynar. Mari kita buka file yang telah kita buat, kita buat file meshing-nya, yaitu dog bone.key. Ya, kemarin kita sudah buat seperti ini, lalu kita ingin meshing-nya, kita ingin melakukan analisis uji tarik, tapi kita ingin menggunakan elemen solid supaya terlihat necking-nya, supaya terlihat stress distribution yang lebih realistis dibandingkan dengan shell element. kapan-kapan kita juga akan membuat shell element, tapi kesempatan kali ini kita akan buat dengan menggunakan solid element. cara membuat solid element, kita pergi ke element and mesh, kemudian pergi ke element generation, lalu kita pilih solid, karena ingin buat solid element, dan kita pilih yang disini shell drag atau shell offset juga tidak mengapa. shell offset lebih cepat kayaknya. kalau drag itu kita perlu menentukan direction-nya. sehingga saya pakai offset aja lah, biar gampang. thickness-nya adalah misalkan 1,5. kemudian banyak-banyaknya segmen dalam arah ketebalan itu misalkan 4, lalu saya pilih shell element-nya, saya create, dan ternyata jelek sekali. jadi kita harusnya pakai drag. shell drag. lalu kita arahkan ke arah z-positif, kita pilih lagi elemennya, map, create, kita akan lihat, cukup baik sekali bentuknya. seperti ini, kita accept aja. dalam analisis, ke finite element menggunakan solid element, biasanya, biasanya, arah ketebalan minimal itu adalah 3 layer, 3 segmen. biasanya, karena kalau kita hanya pakai 1 segmen, 1 layer, maka transfer shear stress, atau shear force, ke elemen selanjutnya itu tidak, tidak tergambar dengan baik. sehingga kita akan mendapatkan analisis yang kurang dapat dipercaya. sedangkan kalau kita desain 4 layer atau 3 layer minimal, kita akan bisa melihat distribusi gaya geser yang sangat baik terdistribusi per layer-nya. jadi kita akan mendapatkan hasil yang lebih realistis. terus, kita pergi ke, nah, elemen ini kita harus hapus, supaya, tidak, terjadi konflik, pertama-tama kita save as dulu, biar gampang, kita buat, solid. solid. oke, kita delete ya, insya Allah, elemen, karena kita tidak butuh. oke, lalu, pertama-tama, kita pergi, kita buat, eh, boundary condition-nya, dengan single point constraint. kita create saja. yang di bagian ini kita ingin grip. diam, tidak boleh pergi kemana-mana. kemudian bagian yang sini, kita akan, eh, constraint ke arah X, jadi dia tidak bisa pergi kemana-mana, kecuali ke arah X. oke, apply saja. sudah, kita sudah dapat dua kondisi, yang ini, yang ini tempat akan ditariknya, yang ini tempat untuk digripnya. oke, kemudian kita, define, boundary, prescribe, motion set, kita definisikan node yang kedua tadi ya, nodal set yang kedua, untuk bergerak ke arah X, kemudian degree of freedom-nya arah X, dan velocity, acceleration, dan distortion flag-nya, kita pilih, displacement saja. kemudian untuk loading curve, kita buat lagi secara manual, kita klik saja ini, dan klik curve, lalu, saat, masa, saat waktu yang nol, displacement juga nol, kemudian saat, misalkan, 30 second, displacement-nya 30 mm, 30 second, displacement-nya 30 mm, oke, set saja, sudah, kemudian bergerak ke arah X, X positif, sudah betul, set, oke, boundary condition sudah, sekarang kita ke material, untuk ke material, kita pergi saja ke mat, oke, ini, kemudian kita ingin menggunakan material, 24, yaitu linear, plastik, linear, piecewise, linear plasticity, nah, kebetulan saya sudah punya database, bisa diambil di kolom deskripsi nanti, database-nya, jadi, database-nya ini sebenarnya adalah, cave file yang sudah kita pakai sebelumnya, kita browse saja, dan ini yang sudah saya pakai sebelumnya, kita open saja, kita load, dan, dan ini secara otomatis akan keluar, ini kita sebut saja, set 37, kemudian ini, file-nya kita non-aktifkan, kalau kita jadikan misalkan setelah 25% strain, dia akan fail, accept saja, lalu, kita ke section, section ada di sini, kita gunakan solid, dan kita gunakan fully integrated, nomor 2, ini sangat baik sekali untuk menghindari adanya core glass, kita accept saja, lalu kita define, seluruh material section, di part, section-nya sudah kita buat, double-click saja, untuk material ID-nya juga, kita pilih, material SC37, dan accept saja, kita kasih nama, biar keren, open, solid, oke, oke, accept, lalu kita pergi ke database, database ini untuk menentukan output yang kita inginkan, misalkan, kita ingin asci option, double-click saja, dan kita akan memakai global statistic biasanya, lalu kita juga memakai single point constraint SBC, kita tentukan dulu 0,1, jadi dalam 1 milisecond, ada 10 data yang kita ambil, global statistic, kemudian single point constraint, untuk mengambil force-nya, SBC force, sudah cukup, nanti kalau kita butuh lagi, kita run ulang saja, 2 ini saja dulu, kemudian, di triplot, jangan lupa, waktunya harus sama, biar matching, biar clock, 0,1, oke, sudah, dan terakhir adalah control, control ada di sini, control, kemudian kita tentukan saja termination-nya, jadi ini tetap ya, default, time step-nya, kemudian termination-nya, 30 milisecond, step saja, sepertinya sudah, sudah semua, tinggal kita simpan, dan coba kita running, yang ini, oke, coba kita running, apakah ada error? ternyata berjalan dengan sangat lancar, ya, ini 15 jam, karena laptop saya, sangat, sangat lambat, ya, begitu saja, kurang lebih tutorial, untuk hari ini, next-nya kita akan, melihat hasilnya, dan apabila ada kekurangan, kita akan analisis, dan kita, ulang running lagi, kalau memang butuh, terima,